selamat datang kembali disini saya kosongkan untuk table tags dan di video ini kita akan membuat crude membuat halaman untuk tag untuk crude dari tag, kita membuat tag baru edit dan juga delete disini kita sudah memiliki model dari tag dan juga di database table tags yang sebelumnya sudah kita buat dan kita hanya membutuhkan controller jadi kita buat controller jalankan artisan dan disini kita akan mengerjakan dulu untuk halaman create ya jadi kita buat return kita buat folder baru kita satukan dan kita buat file dengan nama create di dalam folder tag disini kita buat nama foldernya tag dan create dot plate dot php selanjutnya kita akan membuat controller untuk tag kita gunakan resource disini kita buat tag dan nama disini kita buat tag controller kita simpan kita simpan dan di url kita panggil dengan tag seperti ini ini indexnya masih blank dan create halaman create juga masih blank kita akan buat htmlnya kita bisa copy dari halaman forum create ya disini untuk htmlnya dan kita hapus yang tidak perlu disini kita hanya membutuhkan untuk input field name disini hanya satu jadi kita hapus saja yang tidak perlu ini kita oke ini kita ubah menjadi name placeholder nya name ini kita hapus saja route nya disini ubah menjadi tag dot store dan kita hapus ini karena kita tidak mengupload gambar buat tag baru ini untuk title nya dan coba kita simpan dari refresh ya seperti ini hanya satu input disini form input disini namenya sudah kita atur dan disini csrf field nya sudah ada dan route nya sudah ada kita akan mengerjakan di middle store kita buat saja disini untuk variable nya dengan nama tag tag dan model dari tag dan model dari field name name dan juga kita memiliki slug disini kita request name dari name untuk membuat slug kita buat return back with info tag tag baru telah dibuat seperti ini simpan dan kita akan coba buat tag baru php php misalnya disini kita membutuhkan memanggil model atau class dari tag seperti ini dan refresh continue tag baru telah dibuat kita periksa disini refresh tag baru berhasil disimpan di database oke dan juga mungkin lara file ya itu dulu kita akan menampilkannya disini kita akan tampilkan di satu halaman kita akan menampilkan dengan membuat table ya kita bisa copy mengambil dari index untuk profile table kita copy copy di sini di dalam MD 9 kita hapus yang tidak perlu ini untuk boton edit delete dan juga delete delete oke nanti kita buat alias semua tag 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 name kita tampilkan nama dari tag-nya ya Seperti ini Untuk di tag controller Disini kita membutuhkan Variable tag Disini kita menggunakan Tags tadi Untuk kita buat alias Tags Sorry Disini Kita buat tags tadi Dan kita buat Compact Dengan Nama disini ada Tags Tags Ada yang Salah Ada yang hilang Sepertinya disini HTML Ya Td Simpan Coba kembali lihat Masih seperti ini Berantakan Kita akan perbaiki Tr Ini ada Td 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 Stalmargin Method Delete Mana ya Ntar Perhatikan dulu Saya cari dulu Ini untuk form Button Di margin Disini Oh ini Oh ini Oke Sorry Matanya Ya Kita membutuhkan Ini ya Card Body Kita bisa jadikan Satu Kita pindahkan Ini Penutup Penutup Div Di sini Seperti ini Jadinya Nanti Menjadi Satu Namun Jika ingin Memisah Kita buat Saja Di sini Di sini Kita buat Kelas Card Dan juga Card Body Dua Div Penutup Kita tambahkan Oke Seperti ini Terpisah Kita bisa Tambahkan Turunkan Beri BR Seperti ini Di sini Kita sudah Tampilkan Ada PHP JavaScript Dan juga Laravel Seperti halnya Yang ada Di database Kita sudah Tampilkan Buat Lagi Dan Muncul Di sini Oke Kita berhasil Menampilkannya Di sini Di halaman Create Jika ingin Membuatnya Di index Tinggal Buat Variable Kita panggil Datanya Di sini Dengan Forex Tinggal Copy Saja ini Silahkan Dibuat Dicoba Saya yakin Mesti bisa Karena Mudah Sambil Belajar Oke Di sini Saya buat Saja Di sini Dan Selanjutnya Kita akan Mengerjakan Untuk Edit Kita akan Membuat Halaman Edit Di sini Kita memiliki Parameter ID Kita Sebenarnya Bisa Menggunakan Untuk SEO Karena Kita memiliki Parameter ID Dan Juga Di Medit Edit Ini Bisa Tapi Kita akan Buat Saja Di Edit Karena Untuk Sesuai Dengan Namanya Saja Kita Buat Kita Buat Variable Kita Buat Kita Buat File Baru Kita Buat File Baru Dengan Nama Edit Di Dalam Folder Tag Ini Kita Bisa Duplicate Kita Rubah Namanya Dengan Nama Edit Dot Plate Dot PHP Ini Kita Hapus Saja Kita Tidak Membutuhkannya Kita Hanya Membutuhkan Form Ini Di Sini Kita Ganti Title Menjadi Edit Tuck Dan Untuk Routenya Disini Kita Bisa Lihat Di Routelist Untuk Melihatnya Ada Routenya Disini Tadi Kita Gunakan Store Dan Sekarang Kita Gunakan Update Berdasarkan Parameter Kita Gunakan ID Kita Bisa Ambil Dari Edit Disini Main Dot Field Kita Gunakan Put Dan Disini Kita Tidak Membutuhkan Plus Holder Kita Akan Tampilkan Dengan Value Di Dalam Form Input Panggil Tag Name Oke Seperti Ini Kita Akan Buat Dulu Route Di Button Edit Seperti Ini Oke Kita Sudah Memanggilnya Disini Di form Edit Input Untuk Halaman Edit Untuk Nama Dari Tag Dan Kita Akan Copy Ini Kita Paste Disini Di Med Dot Update Dan Kita Copy Ini Kita Rubah Menjadi Di Update Oke Disini Kita Sudah Membuatnya Dan Kita Akan Coba Disini Kita Return Back Dan Kita Lihat Dulu Oke Disini Ada Tag Edit Dan Slug Nya Juga Dirubah Kita Akan Rubah Menjadi Return Nya Menjadi Redirect Kita Alihkan Arahkan Ke Halaman Indeks Ceri Create Tadi Untuk Menampilkan Melihat Tag Tugnya Semua Tag Jadi Disini Kita Tambahkan Redirect Dengan Route Route Disini Kita Panggil Kita Kita Memiliki Create Jadi Kita Panggil Route Namenya Disini Ada Tag Dot Create With Info Tab Dan Seperti Ini Kita Akan Coba Jadi Ter-redirect Tetap Flash Session Muncul Ter-redirect Ke Halaman Create Disini Kita Berhasil Mengedit Coba Kita Kembali Edit Dan Dihapus Dan Diberbarui Atau Di update Datanya Selanjutnya Kita Buat Untuk Update Sudah Untuk Edit Disini Atau Disini Kita Bisa Coba Lihat Edit Tag Namanya Disini Silahkan Ditampilkan Misalnya Seperti Ini Edit Tag PHP Atau Disininya Kita Rubah Disini Titik Menjadi Seperti Ini Edit Tag Dengan Nama Tag Yang Diedit Disini Ada PHP Ya Seperti itu Tanda Petik Bingung Saya terkadang Untuk Apa yang Nama Rubah Seperti ini Ini Untuk Alaman Edit Sudah Kita Buat Silahkan Dibuat Saya Close Karena Sudah Selesai Dan Kita Akan Mengerjakan Untuk Made Destroy Disini Disini Kita Mudah Kita Hanya Bisa Meng-copy Ini Kita Find ID Parameter Kita Punya Disini Ada ID Copy Dan Pasta Dan Kita Bisa Copy Ini Return Ke Tag Create Tetap Disini Di Hapus Simpan Dan Kita Buka Di Tag Create Disini Kita Akan Buat Road Kita Bisa Copy Ini Tag Destroy Dan Tag Berdasarkan ID Medod Failed Sudah Dibuat Disini CSRF Failed Mencobanya Tinggal Kita Akan Melihat Mencobanya Oke Tag Baru Telah Tag Telah Di Di Apus Belum ya Oke Kita Periksa Dulu Tag ID Disini Tag Tag Astaga Fungsi Delete Belum Kita Kenapa Ini Tiba Kembali Ya Disini Hilang Dan Hilang Kita Buat Lagi HTML Misalnya Dan Dihapus Kembali Dan Tag Telah Dihapus Oke Kita Berhasil Berhasil Disini Untuk Menghapus Untuk Index Dan Show Tidak Kita Buat Disini Mungkin Nanti Kita Bisa Tampilkan Di Disini Kita Buat Halaman Tapi Tidak Di Video Ini Kita Buat Nanti Saja Pelan Silahkan Buat Sampai Disini Mungkin Nanti Kita Juga Membuat Middleware Karena Untuk Root Tag Ini Tidak Mungkin Semua User Akan Dapat Membukanya Hanya Admin Yang Boleh Yang Bisa Hanya Admin Yang Bisa Membuka Halaman Ini Untuk Edit Dan Delete Sampai Disini Kita Berhasil Silahkan Dibuat Jika Penjelasannya Keterangannya Kurang Jelas Silahkan Ditanyakan Dan Dimaklumi Ini Untuk Create Silahkan Dirapikan Untuk HTML Titlenya Sudah Benar Ini Untuk Root Root Oke Ini Saja Dulu Saya Saya Rasa Jika Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Kita Akan Menyampai Akhir Kita Akan Menyelesaikannya Disini Saya Rasa Sudah Hampir 100% Hanya Perlu Dilihat Apa Yang Perlu Perbaiki Tapi Tidak Banyak Saya Rasa Disini Jika Mungkin Terdapat Sesuatu Yang Perlu Di Perbaiki Silahkan Memberitahu Atau Ada Kesalahan Atau Hal-hal Yang Perlu Dibuat Seperti Itu Disini Saya Koneksi Internet Saya Mati Maka Tuck Disini JQuery Tidak Terload Saya Masih Memakai CDN Disini Jika Ingin Meletakkan Di Satu Folder Untuk Memanggil Di Dalam Folder Patch Oh iya Internet Saya Mati Silahkan Di Copy Nanti Terbuka Disini Untuk JS Dan Diletakkan Di Folder Disini JS Sesuai Dengan Namanya Dan Dipanggil Copy Saja Ini Misalnya Select To Min JS Tinggal Dirubah Disini Saya Rasa Bisa Lah Semangat Nging Itu dulu Kita lanjut Di video Selanjutnya Saya tutup Saya iri Dan saya ucapkan Sampai Jumpa